Halo, selamat datang di Simkadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar mengenai sindrom cauda equina. Siapin dulu catetannya, keep studying and let the magic work. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang sindrom cauda equina. Di SKDI, ini kompetensinya 2, artinya kalian harus bisa mendiagnosis, lalu pasiennya kita rujuk setelah itu. Nah, dari definisinya, sindrom cauda equina itu merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh lesi yang melibatkan radik saraflumbal dan sakral di bawah level konus medularis. Pembahasan ini termasuk juga sindrom konus medularis, yaitu kasus yang menjadi diagnosis banding dari cauda equina. Tapi sebenarnya ini nggak ada di SKDI, cuma sering muncul di soal juga, jadi teman-teman perlu tahu. Kalau sindrom konus medularis itu lesinya di konus medularis, ya, di ujung dari medula spinalis. Nah, sekarang kita akan bahas dulu di segmen mana aja yang termasuk cauda equina atau konus medularis itu, ya. Kita lihat di gambar ini, deh. Cauda equina itu adalah rumbai-rumbai radik saraf ini yang di bawah medula spinalisnya itu berakhir, ya. Nah, ini melibatkan radik saraf L4 sampai S5, ya kan. Tapi ini bukan berarti harus semuanya banget yang kena, ya. Bisa aja yang kena hanya beberapa radik tertentu aja. Misalnya L4 sampai L5 aja, atau L5 sampai S1 aja misalnya. Nah, itu bisa. Malah bisa juga hanya sebelah kiri aja, misalnya kanannya nggak apa-apa. Itu bisa. Sedangkan kalau konus medularis, itu dia kenanya di ujung medula spinalisnya, yaitu di segmen S3 sampai S5, ya. Medula spinalis ini beda dengan di vertebra berapa kelainannya, ya. Jadi, ketika kita ngomongin segmen medula spinalis berapa sama di vertebra berapa, itu tuh beda. Misalnya kita curiga etiologinya itu fraktur korpus vertebra, atau HNP. Nah, maka kita perlu tahu dong vertebra berapa nih yang fraktur, ya kan. Buat acuan kita nge-request ronsen atau imaging lainnya. Nah, kita lihat di gambar ini, medula spinalis itu pada orang dewasa berakhir di kisaran L1 sampai L2. Berarti, sindrom cauda equina kalau kena itu akibat gangguan pada vertebra L2 ke bawah, ya kan. Sedangkan konus medularis itu vertebranya setinggi T12 atau sampai L2, ya. Jadi, kalau ada gejala yang khas cauda equina atau konus medularis, kita perlu cari kelainannya di daerah vertebra yang ini, ya. Etiologinya, baik sindrom cauda equina ataupun konus medularis bisa karena tumor, trauma, iskemia, atau HNP lumbal yang besar. Nah, sekarang kita akan masuk ke gejala klinis dari motorik, sensorik, dan otonomnya nih. Pada sindrom cauda equina, motoriknya itu bisa hilangnya refleks bulbo cavernosus, patella, atau achilles. Nah, refleks patella itu kan kita ngecek fungsi L3 sampai L4, ya. Kalau refleks achilles, kita ngecek fungsi S1. Nah, kalau bulbo cavernosus, kita ngecek fungsi sakral 2 sampai 4. Jadi, misalnya cauda equina yang terkena hanya sakral 1 ke bawah, ya berarti kalau gitu refleks patellanya normal, ya kan. Karena patella itu kan lumbal 3 sampai 4, jadi normal. Kalau refleks bulbo cavernosus ini, mungkin teman-teman masih agak asing, ya. Jadi, cara kita melakukan itu kalau pada pria dengan menekan korpus penisnya dari atas dan bawah. Jadi, kayak kita jepit gitu, ya. Nah, kalau pada wanita, kita lakukan pada klitorisnya. Nanti kita ngeliat di anusnya, ya. Si anusnya itu sphincternya kontraksi atau enggak. Kalau misalnya ada kontraksi, berarti refleksnya positif, kalau enggak ada berarti negatif. Itu refleks bulbo cavernosus. Nah, selain hilangnya refleks-refleks itu, bisa juga ada paresa ekstremitas bawah, ya. Distribusinya akan asimetris. Dan sifatnya LMN. Kenapa LMN? Karena dia kan cauda equina itu udah termasuk sistem saraf tepi, ya kan. Jadi, kalau misalkan kena, ya lesinya bersifat LMN. Lalu, kenapa asimetris? Karena dia kan rumbai-rumbai gitu, ya. Jadi, susah tuh kalau ada lesi satu, bisa menyebabkan lesi, defisit yang simetris kiri-kanan tuh susah. Karena dia rumbai-rumbai gitu. Jadi, seringnya asimetris. Nah, kita bedakan lagi dengan sindrom konus medularis. Di sini yang hilang hanya refleks bulbo cavernosus saja, ya. Karena konus medularis kan hanya S3-S5 aja, ya kan. Karena itu juga, paresa ekstremitas jarang ada. Karena ekstremitas bawah kan L2-S1, ya. Kalau ada pun distribusinya akan simetris dan sifatnya UMN. Tapi secara teori sih, sebenarnya seharusnya nggak ada, ya kan. Cuma kalau di UKMPPD, bisa aja ada paresa ini, jadi kalian perlu inget juga. Oke, kalau gejala sensoriknya, pada sindrom cauda equina, itu dia bisa defisit sensorik disertai nyeri radikuler rumbosakral yang seperti kesetrum, ya, menjalar ketungkai gitu. Kenapa gitu? Karena cauda equina kan yang terkena hanya radik sarafnya, ya, bukan medula spinalisnya lagi. Kalau dia kenanya di cauda equina yang distal-distal, yaitu S3-S5, defisit sensoriknya itu bisa saddle anesthesia kita sebutnya, alias baal di daerah sekitar perineum aja, ya. Pada sindrom konus medularis, tidak akan ada nyeri radikuler dan dermatom lumbal juga nggak akan terkena, ya kan. Jadi dia hanya ada saddle anesthesia aja. Di beberapa sumber, ada yang bilang kalau konus medularis itu defisit sensorik yang terjadi adalah perianal anesthesia. Nah, ini dibedain dengan saddle anesthesia, ya. Kalau perianal itu lebih sempit lagi, hanya ada di sekitar anus aja. Jadi teman-teman hapalin aja kalau perianal anesthesia itu maksudnya dia lebih untuk sindrom konus medularis. Untuk kelainan otonom akan sama di keduanya, yaitu ada areflexia detrusor, ya. Jadi fungsi kandung kemihnya hilang sehingga terjadi retensi urin. Lalu kalau udah penuh banget, kandung kemihnya bisa terjadi incontinensia overflow. Dimana saking penuhnya urin itu, dia menetes keluar terus-menerus, ya, perlahan-lahan. Bisa juga ada incontinensia alfi, yaitu tidak bisa menahan BAB, ya. Dan impotensi juga bisa akibat hilangnya fungsi seksual. Nah, semua fungsi ini itu disebabkan terganggunya pusat parasimpatis disakral yang mengatur hindgat, ya, organ pelvis, dan genital. Nah, perlu teman-teman ketahui antara sindrom konus medularis dan cauda equina ini, itu sebenarnya bisa terjadi bersamaan, ya. Justru jarang yang benar-benar murni hanya salah satunya aja. Jadi, biasanya itu campuran, tapi di soal luka MPPD nanti harusnya khas, ya. Jadi nanti kita bisa bedain gejalanya dari yang dikuningin ini. Ingat aja perbedaannya, gitu. Nah, pemeriksaan penunjangnya bisa juga kita lakukan imaging. Kalau curiganya trauma, kita bisa minta fotopolos atau CT scan. Kalau curiga inflamasi atau tumor, mungkin MRI atau CT scan, ya. Atas sindikasi tertentu, bisa juga kita lakukan fungsi lumbal, SSEP, MEP, atau pemeriksaan lab lain. Oke, mungkin segitu, teman-teman, untuk pembahasan teorinya. Semoga bisa membantu belajarnya, ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja tinggalkan di kolom komen. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!